Halo moms, balik lagi di youtube channel aku Olivia Siriferinan Nah hari ini aku bakal nge-review apa-apa saja Isi drawer anak aku Ini kan di video sebelumnya aku udah janji Kalo misalnya aku bakal upload video lagi Isi drawer setelah dia umur 1 tahun Nah sekarang umurnya udah 1,5 tahun Jadi aku bakal review lagi apa-apa saja si isi drawer Abizad Perubahannya dari bayi sampe dia umur segini Nah kalo yang di atas itu aku fungsiin Taruh, apa sih namanya, perintilan botol susu Terus sama perintilan aku Karena kalo di meja ries juga gak bisa Terus kita coba lihat dari rakyat nomor 1 sampe rakyat nomor 5 Oke moms, check this out Jangan skip videonya Jangan lupa subscribe, like dan komen ya Nah kita lihat ini video yang pertama Nah ini aku tempel mizo Katanya sih buat penangkal nyamuk Terus ini yang ngerak pertama kita buka Nah ini juga gak jauh berbeda dari video yang sebelumnya Disini aku tetep pasang beberapa keranjang Karena keranjang apa Keranjangnya gak ada yang aku ubah Dan terus kotak scoop Ikea nya juga gak ada yang aku ubah Termasuk dengan kotak kaos kaki Tapi sayangnya kaos kaki disini aku belum nambah lagi Kalo kaos kaki yang di video sebelumnya itu kan kaos kaki bayi Jadi ini tuh full semua sama kaos kaki Kalo sekarang karena kotak kaos kaki bayi nya udah disimpan Jadi kotak kaki yang umur 1,5 tahun ke atas sebelum aku beli Jadi hanya ada beberapa kotak kaki Next insyaallah bakal nambah lagi Terus kalo yang dirak Kita review dirak yang nomor ini Ini ada aku belinya Masih tetep Aku masih tetep pake keranjang Hawaii Yang seperti di video sebelumnya Ini tetep fungsinya sebagai Diapers Tempat diapers Terus yang keranjang Hawaii berikutnya Ini tempatnya Clody Dan insert-insertnya Oh iya mom Kalo Clody ini Kalo misalnya ada yang nanya Clody masih tetep aku pake Kalo seandainya Jarak waktunya itu Lumayan deket Jadi kita masih bisa Ngehemat Popok sekali pake Jadi aku tetep masih fungsinin Clody dan insert-insertnya Terus di ini Di kotak yang ini Aku fungsinin sebagai Apa namanya nih Sapu tangan Kalo misalnya dia lagi pilak Atau misalnya dia lagi makan yang Lumayan kotor Jadi bisa pake sapu tangan yang ini Jadi ini taruhnya sapu tangan Terus aku fungsinin ini masih Yang punya bayinya Aku sisain satu Terus kalo yang was lap Aku udah simpen Kemudian di kotak yang berikutnya Ini aku fungsinin sebagai Taruh Baju dalam atau singlet Aku nyebutnya Nah ini masih Fungsinya tetep sama Aku masih tetep pake Scoop dari Ikea Itu aku fungsinin sebagai Taruh baju dalam Atau kaos dalamnya disini Cuman kalo yang di video sebelumnya Kaos dalamnya Umur 6-12 bulan Kalo yang disini Aku pakenya umur 1-2 tahun Jadi Kaos dalamnya itu udah beda ya mom Walaupun fungsi kotaknya masih sama Terus ini ada Mizo Mizo ini aku Masih Belum habis yang lama Tapi expirnya masih di 2023 Jadi masih bisa difungsiin Kalo misalnya Buat ngelap-ngelap mulut Atau apa gitu Terus disini juga Masih ada kotak Kasa steril Itu Fungsinya kalo misalnya Ngebersihin lidah Atau ngebersihin langit-langit Masih tetep aku fungsinin Cuman disini tuh yang berbeda Hanya di kaos kaki Karena aku belum nambah lagi Stok kaos kaki Untuk umur 1-2 tahun Yang umur 0-2 tahun 12 bulan Itu udah aku simpen Karena takut nanti Gak bagus Jadi makanya aku simpan bulan Bisa untuk penerusnya Oke mom Nah ini Ini aja sih Yang di rak nomor 1 Terus kita lanjut ke Rak yang nomor 2 Nah oke mom Ini yang rak nomor 2 Kalo kalian ngikutin aku Udah dari lama Yang rak nomor 2 ini kan Aku fungsiin Buat daily wear nya Nah jadi yang dulunya itu Ada yang sampai 3 tingkat Atau 2 tingkat gitu Sekarang ini tuh lebih full Ke baju-baju kaos Karena kan kalo cowok kan Bajunya kan Kebanyakan kalo misalnya Gak kemeja Terus kaos Jadi aku tuh memperbanyak Baju kaos ya Walaupun warnanya Kebanyakan warna hitam sih mom Nah ini Jadi kalo yang rak nomor 2 Ini tetep aku kasih Apa nih namanya nih Kotak-kotak scoop dari IKEA Ini cuman aku kasih 2 Untuk di rak nomor 2 ini Ini tuh Piyama Ini yang isinya itu Piyama Yang ini celana panjang Sama baju panjang Terus yang ini Piyama buat malem Itu Apa Baju pendek Terus celana pendek Jadi Yang 2 kotak itu Khusus untuk Habis mandi gitu Piyama-piyamanya Terus Kalo yang disini Ini tuh Eh dicobitin sama anaknya Kalo yang ini tuh Apa Udah-udah kepentuk ya Ini tuh Baju-baju kaos Ini Baju-baju kaos Baju-baju kaos Harian dia Terus Ini yang warna hitam Biasanya aku sesuaiin warnanya Terus Ini warna biru Ini warna hitam Warna putih Terus ada warna merah Nah ini campur Kalo yang sebelah sini mom Nah yang sebelah sini Ini tuh khusus untuk yang kaos aja Tapi kalo yang leretan ini Leretan ini tuh Dia kaos Tapi dia ada celana pendeknya Gitu Jadi celananya Aku tetep Kayak waktu bayi dulu Disatuin ke bajunya di dalam Jadi kalaupun Dia nanti mandi gak sama aku Tapi orang rumah udah tau Jadi tinggal ngambil set Tinggal ngambil satu Udah udah lantep sama Celananya Jadi Kalo yang rak nomor dua Itu lebih ke Daily wear Terus baju-baju kaos Nah ini baju-baju kaos aja Nah yang ini setelan Ini piyama Mau tidur gitu Ini yang pendek Terus yang ini yang panjang Jadi ini Ini deh Ini Nah ini ada tangan si bocilnya Ya Allah Lagi ngeroca Ya ampun Terus ini Ini aja sih mom Kalo untuk Rak nomor dua Oke lanjut Kita ke rak nomor tiga Oke mom Lanjut ini Ke rak yang nomor tiga Sorry ya mom Ini tuh emang udah kotor Sama anaknya Ya ampun Anaknya lagi aktif-aktifnya Nah ini seperti biasa Kayak video aku yang Yang lalu Ini rak nomor tiga Ini rak nomor tiga itu Aku fungsiin sebagai Baju jalan Terus baju jalan Terus ini celana-celana ganti Sama celana-celana pendek Nah momi bisa tengok ya Ini tuh Baju-baju jalannya Tidak jauh dari Kata kaos dan kemeja Namanya juga anak cowok ya mom ya Nah ini kemeja Ini tuh baju kaos Ini tuh aneka warna Aku pilih disini tuh Dan aneka merk ya Ini ada warna hitam Warna merah Warna putih Terus ada warna biru Warna kuning Terus ini Sampai ke belakang Ini baju kaos semua Terus ini juga kaos nih Kaos-kaos-kaos Cuman yang ini kemeja Ini kemejanya aku pakai Kalau misalnya aku pergi ke Acara-acara yang lumayan formal gitu Dan aku cari kemeja Yang gak bikin gerah mom Soalnya kalau bayi itu Maksudnya Kalau anak yang di bawah 5 tahun itu Kan suka gerah ya Jadi kita tuh Sebisa mungkin nyari baju yang Anti gerah gitu Biar nanti pas di acara Dia gak rewel Nah ini yang Aku juga pakai nih Kotak dari IKEA Aku juga pakai kotak dari IKEA Ini yang lumayan gede Jadi ada fungsinya Ini buat baju jalan Jadi di rak nomor 3 ini tuh Cuman buat baju jalan Terus kalau yang sebelahnya Di belakang itu Celana ganti Kayak biasa Kayak yang di video aku sebelumnya Masih celana ganti Terus yang ini Celana-celana buat jalan Nah ini ada celana panjang Ada celana pendek Nah ini celana-celana panjang Celana jeans gitu Ada juga yang celana pendek Jadi ini tuh emang khusus buat jalan Maaf ya mom Agak goyang Karena ada si bocil di sebelah Terus Kalau yang kemeja Cuman aku punya beberapa Tapi aku tuh lebih banyak Punya yang Akaos Nah ini aja nih mom Yang di rak nomor 3 aku Oke lanjut Kita ke rak yang nomor 4 Oke mom Ini lanjut Ke rak yang nomor 4 Nah ini tuh Dari video yang sebelumnya Tidak jauh berbeda Karena kalau yang di rak nomor 4 ini Aku gak Ngubah Apapun Karena Isinya masih tetap sama Disini Masih ada bedong-bedong Dia waktu bayi Karena Ini masih dipakai Buat selimut Karena kalau bedong ini kan Bahannya Enggak lumayan tebal Jadi kalau dipakai Selimut tuh masih nyaman Kalau dibanding Pakai yang ini Tapi yang selimut ini Belum aku pak Karena Apa ya Yaudah lah gitu Mungkin pasti kepakai Gitu kan Kalau misalnya kita Mau pergi ke Daerah yang dingin Atau gimana Ini pasti aku bawa Gitu Terus kalau yang ini Bedongnya Bedongnya masih aku pakai Ini buat selimut sehari-hari Nah ini Masih aku pakai juga Terus kalau yang ini tuh Handuk Ini tuh handuk Aku punya dua Satu lagi Yang lagi dipakai Terus ini ada yang selimut juga Jadi kalau yang di rak nomor 4 Ini tuh gak jauh berbeda Terus yang ini ada geos Terus ada geos juga Aku ada dua geos ya Terus ini selimut Selimut Ini yang lebih tebal Terus yang ini tuh Apa namanya Bedong Tapi aku fungsiin Jadi selimutnya dia Jadi karena Kalau bedong kan Gak terlalu tebal Jadi itu enak lah Dipakai selimut Buat sehari-hari Nah itu mom Aku juga pakai nih Box dari Ikea Ini yang besar Untuk Selimut-selimutnya Jadi di rak nomor 4 Itu tidak ada yang berubah Paling Masih ini aja sih Isinya Oke kita lanjut Yang terakhir Oke moms Kita di rak yang terakhir Ini di rak yang nomor 5 Nah di rak nomor 5 ini juga Gak banyak isinya dari sebelumnya Kalau sebelumnya aku banyak Nyimpan perintilan-perintilan Kayak mainan Atau apa Tapi berhubung mainannya Udah dipakai semua Jadi disini hanya beberapa Yang ada Seperti kayak topi Terus ini ada Apa sih namanya nih Apa ya Kayak plastik-plastik gitu Buat Packing baju Terus ini ada masih Bersisa Mama pet Ini buat Asinya Kalau tumpah Terus disini Aku fungsiin sebagai Penyimpanan baju renang Terus sama baju Sama baju Baju Dingin Atau kayak sweater Jacket gitu Terus ini juga ada Baju renangnya Aku Terus disini Juga ada Celana panjang Sama baju panjangnya Abizar Jadi kalau yang dirak Nomor 5 Ini aku lebih fungsiin Kepada kayak Jacket Kayak Pokoknya yang untuk Baju dingin Terus aku fungsiin disini Karena berhubung Baju dinginnya Itu kan lumayan tebal Jadi kalau kita taruh Dirak nomor 2 Atau nomor 3 Itu bakalan sempit Nah makanya Aku fungsiin Dirak yang nomor 5 Ini buat Baju dingin Atau baju tebalnya Dia Jadi Itu mom Jadi dari Rak nomor 1 Sampai nomor 5 Udah aku fungsiin Masing-masing Cuman ada Beberapa yang berubah Kalau yang lainnya Masih tetap sama Oke mom Jangan Lupa Like Comment Dan subscribe Jangan lupa mom Saling Saling dukung Biar aku lebih semangat Lagi bikin videonya Oke moms Sampai jumpa lagi Di video aku yang berikutnya See you See you Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi